Tahun sudah berganti. Di hari pertama 2021, sebagian wilayah Jakarta hanya diguyur hujan ringan, tak seperti tahun sebelumnya. Namun, situasi berbeda di beberapa daerah. Seperti di Desa Pasuruan Lor, Kecamatan Jati, Kudus, Jawa Tengah. Banjir menggenangi desa, usai jebolnya Tanggul, Sungai Gelis. Hingga Sabtu malam 2 Januari, banjir terus meluas hingga ke Desa Setro Kalangan, Kecamatan Kaliwungu, Kudus, Jawa Tengah. Petugas gabungan mengevakuasi warga, meski sebagian besar masih bertahan di rumah, demi menjaga harta benda. Banjir juga masih melanda Kabupaten Kutai Kartanegara. Curah hujan yang tinggi membuat air sungai Loa Haur meluap. Banjir juga membuat jebatan penghubung antar desa nyaris ambruk. Sebanyak 50 rumah dari 75 keluarga juga terendam banjir. Ketinggian air sempat mencapai 1 meter. Untuk para pengungsi, tim BPB di Kabupaten Kutai Kartanegara mendirikan posko darurat di sekitar lokasi banjir. Sebelumnya, dalam program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, BMKG telah memberi peringatan tentang potensi hujan lebat yang merata terjadi di beberapa kota besar pada awal 2021. Khusus di malam tahun baru, potensi hujan lebat yang kita singgi dapat terjadi antara lain. Di Sumatera bagian utara dan selatan, kemudian sebagian besar Jawa, memperhatikan sebagian besar Jawa, tapi termasuk Jatuh Betabek. Kemudian, Kalimantan bagian setara dan dunia, Sulawesi bagian tengah dan selatan, Maluku dan sebagian besar Papua. Khusus untuk DKI Jakarta, potensi hujan terjadi, masih akan terjadi, dengan intensitas sedang hingga lebat. Artinya hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Prediksi tersebut mengingatkan pada awal tahun sebelumnya, di awal 2020, tahun baru diiringi dengan bencana yang cukup sulit dilupakan. Ibu kota dan beberapa wilayah penyangga DKI Jakarta dilanda banjir besar. Semoga tahun ini, bencana dapat teratasi di tengah wabah COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV Sudah seperti awal tahun lalu Jauh Betabek, dilanda banjir besar apa antisipasi salah satu daerah penyangga ibu kota? Kita akan bahas bersama Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Bekasi, Pak Suhendra. Juga ada pengamatan Tata Kota, Pak Yayat Supriyat. Nah, selamat pagi Pak Yayat dan juga Pak Suhendra. Selamat pagi Pak Stefani. Sehat ya Pak? Sehat. Sebenarnya kamu juga sudah berusaha untuk mengundang BPBD DKI Jakarta, tapi belum bisa untuk hadir saat ini. Tidak apa-apa, kita bisa dengar dari Pak Suhendra dulu, dari daerah penyangga ibu kota Pak Suhendra ini. Tadi kita dengarkan bersama BMKG memprediksi puncak musim penghujan ini awal tahun Januari sama dengan Februari. Sejumlah wilayah dikatakan punya potensi banjir. Salah satunya adalah wilayah Jabodetabek. Langkah antisipasi yang sudah dilakukan oleh BPBD Kota Bekasi apa saja, Pak? Langkah-langkah yang kita lakukan oleh BPBD Bekasi dalam antisipasi pencana banjir dan longsor. Salah satunya adalah dengan mesiagakan petugas BPBD di wilayah Kota Bekasi, khususnya 12 kecamatan, berserta sarana-perasaranan dalam rangka penanggulangan banjir, Pak. Apa saja itu sarana-perasaranannya, Pak? Di antaranya perahu karet kita siapkan di 12 kecamatan, terus juga tenda posko pengungsian ya, kita sudah siapkan juga di 12 kecamatan. Dan untuk kecamatan-kecamatan yang berdasarkan tahun lalu, ketinggian airnya mungkin paling tinggi, kita siapkan penambahan kelengkapannya juga, termasuk perahu-nya kita tambah juga. Wilayah mana saja yang menjadi titik zona merah rawan banjir, spesifik Pak Soehendra di Kota Bekasi sendiri? Untuk Kota Bekasi sendiri, itu wilayah dari sekali Bekasi, ada 6 kecamatan ya, ada 6 kecamatan dari kecamatan Bantar Gebang sampai kecamatan Tuluk Pucung, eh kecamatan Bekasi Utara, mohon maaf, juga untuk wilayah Pondok Kede, Medan Satria, itu di antaranya, Mbak. Berarti totalnya ada berapa, Pak? Totalnya ada sekitar 8 kecamatan yang paling parah. Sebagai zona merah rawan banjir begitu ya? Betul. Pak Yayat, Anda melihat dari perspektif Tata Kota, dengan tadi ada beberapa langkah antisipasi yang sudah dipersiapkan, Anda melihat cukupkah atau perlukah ada langkah antisipasi yang lebih komprehensif, misalnya dengan mungkin menghitung kapasitas drainase misalnya, atau yang lain? Betul. Kapasitas drainase, khususnya drainase dan daya tampung 13 sungai lah, model di Jakarta maupun di Bekasi, itu sudah, katakanlah, sudah tidak mampu lagi jika intensitas curang hujan rata-rata di atas 200 mm. Jadi kejadian tahun lalu itu 271. Jadi sebetulnya kondisi kapasitas drainase dan kemampuan sungai-sungai misalnya untuk wilayah Jakarta dan Bekasi itu memang, kalau ada cuaca hujan ekstrim ini sangat-sangat berbahaya. Jadi pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana upaya yang dilakukan saat sekarang ini untuk mengurangi kemungkinan beban itu semakin berat dengan melakukan upaya misalnya membuat folder pengerukan atau upaya pembebasan di kawasan yang sangat sensitif. Nah contoh kasus Bekasi, Bekasi itu kemarin dengan Jakarta Timur sebagian karena menghadapi cuaca ekstrim yang cukup tinggi. Nah pertanyaannya berapa besar sebetulnya kemampuan sungai di Bekasi, sungai-sungai di Jakarta. Nah kalau untuk Jakarta sendiri sekarang sudah ada upaya untuk melakukan pembebasan di lima kawasan sungai yang kemungkinan potensi kapasitasnya bisa ditingkatkan. Kemudian menambah resapannya misalnya dengan folder pada wilayah-wilayah yang paling sensitif dan paling rawan seperti di Green Garden, Mangga 2, Telogong, atau di Kalibetis ya. Jadi sekarang menurut saya upaya pemetaan pada lokasi-lokasi yang paling potensi tergenang jika cuaca atau curah hujamnya di atas rata-rata 100 lah. Karena Jakarta pun tanpa kiriman dari Bogor kalau cuaca hujan ekstrim, pasang laut terjadi, itu bisa terjadi banjir di mana-mana. Kalau Pak Yat sendiri melihat, tahun ini kita lihat tidak ada banjir seperti tahun lalu. Apakah semata-mata karena memang curah hujannya yang tidak sebesar tahun lalu atau memang sudah ada perbaikan di Jabertabek atau spesifik Bekasi misalnya? Memang curah hujan itu sangat mempengaruhi terjadi potensinya banjir. Tapi kita harus bersyukur dulu lah, Alhamdulillah tahun ini tidak terjadi banjir. Seperti tahun 2010 kemarin, coba terjadi banjir sekarang. Rumah sakit penuh sekarang ini. Tenaga kesehatan kewalahan, penyediaan tempat pengungsian itu belum memadai untuk mengadispasi bencana non-alam seperti COVID ini. Maka menurut saya upaya yang dilakukan sekarang adalah persiapan. Kita sekali lagi mengatakan informasi cuaca dari BMKG itu menjadi kata kunci. Seperti informasi tadi dikatakan ada potensi curah hujan sedang sampai lebat. Pertanyaannya di mana lokasinya? Kapan bisa terjadi? Maka otomatis kesiagaan pada wilayah-wilayah yang dianggap paling sensitif itu dioptimalkan, seri contoh, mengoptimalkan pompa-pompa yang ada dan tersedia sekarang. Apakah kapasitasnya sudah ditambah nggak kemampuannya? Kemudian kedua, kesiagaan pada tingkat RTRW. Misalnya nanti dari dukungan badan penahulangan bencana daerah. Jadi sekarang ini pertanyaannya, kalau terjadi bencana banjir, dua kesiapannya. Kesiapan dalam antisipasi banjir dan antisipasi pencegahan potensi penyebaran COVID. Jadi pola yang terjadi kalau tahun ini, itu misalnya tempat penyediaan pengungsi harus lebih besar. Rumah sakit cadangan harus dipersiapkan. Tenaga medis tambahan sukarelawan juga harus siap. Jadi pertanyaannya, kalau terjadi banjir tahun ini, bukan persoalannya hanya pada tenaga bidang kePUannya saja. Tapi tenaga-tenaga medis yang kuat, maksimal, sukarelawan, sampai satu hal yang menurut saya perlu diantisipasi kalau banjir. Penguatan fisik dengan pemberian vitamin bagi masyarakat. Jadi secara paralel begitu ya? Jadi kalau di Bekasi sendiri, Pak Suhendra, sudah adakah data-data tadi yang disebutkan oleh Pak Yayat? Salah satunya soal data kapasitas sungai, kapasitas drainase, juga koordinasi dengan BMKG soal data-data kapan, gimana, curah hujan di hari tertentu. Itu sudah adakah datanya dipegang oleh BPD Bekasi? Saat ini Alhamdulillah kita ada sering juga mengadakan koordinasi dengan pemerintah pusat, dengan wilayah perbatasan, dan untuk data daerah itu jelas kita juga selalu ada informasi dari BMKG dan juga dari BMPB untuk antisipasi curah hujan di mulai Januari sampai Darmai. Dan kita juga sudah mengeluarkan keputusan Wali Kota Bekasi tentang status darurat siaga bencana hidrometeorologi. Itu sejak kapan ya Pak Soehendra? Itu mulai tanggal 30 Desember sampai tanggal 31 Mei 2021, Mbak. 31 Desember 2020 sampai tanggal 31 Mei 2021. Oke, dengan status siaga darurat bencana hidrometeorologi ini apa langkah konkretnya yang berbeda dari antisipasi sebelumnya? Langkah pemimpinan tentu harus diselesaikan dengan rencana aksi ya seperti yang Pak Yat sampaikan tadi. Kita harus persiapkan segala sesuatunya termasuk sarana-parasarana tanggul, pompa air, juga tadi untuk kosko kesehatan, dapur umum harus kita persiapkan di hampir 12 kecamatan. Juga bersama petugas-petugasnya, termasuk petugas medis, petugas dinas sosial, dan juga RT RW. Saat ini Kota Bekasi juga sudah ada RW Siaga, Mbak. RW Siaga Bencana. Itu seperti apa Pak Soehendra? RW Siaga ini sudah kita lombakan. Ini sebagai stimulus untuk mereka, untuk memicu mereka agar bisa tangguh dalam setiap bencana. Oke, berarti ada sosialisasi juga begitu ya? Betul, kita sosialisasi terus, Mbak. Juga kita ada pelatihan-pelatihan untuk perelawan dan juga teknik poli yang akan membantu kita manakala terjadinya bencana kita pelatihan water rescue, Mbak. Ada banyak persiapan tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Soehendra. Sudah juga tadi, Kang Yayat juga sudah menjelaskan panjang lebar. Tapi kalau ditanya, Pak Yayat, apa yang paling harus segera dilakukan agar ketika curah hujan yang diprediksi akan datang ini tinggi tidak mengakibatkan banjir? Yang pertama, informasi dari BMKG sudah bagus. Jadi ibaratnya ilmu langitnya itu sudah tinggi. Tapi bagaimana ilmu di daratnya? Kesiapan di bawahnya ini? Jadi prediksi waktu, per menit, jam, kemudian informasi cuaca kan sekarang bisa diakses oleh media sosial, bisa diakses dengan informasi yang cukup baik. Nah, pertanyaannya, apakah selama bulan Januari sampai bulan Maret ini penyiapan kondisi di masing-masing daerah sudah siap belum? Pertama satu, pengkondisian pada wilayah yang paling sering kena bencana dampak. Di mana itu? Sepanjang daerah aliran sungai, wilayah yang mengalami penurunan permukaan tanah, wilayah cekungan, atau wilayah yang memang sensitif karena drenase yang buruk. Nah, itu pertama satu. Yang kedua, penyiapan pengorganisasian. Saya setuju, sekarang perlu ditambah dengan tenaga medis yang cukup, kemudian ditambah dengan penyiapan masyarakat. Baru yang terakhir, sejauh mana informasi cuaca dimanfaatkan untuk persiapan. Jadi, siapannya itu 24 jam. Cuma syaratnya satu, saya bilang, dalam menghadapi situasi banjir ini, penguatan imunitas, vitamin yang cukup, fisik yang kuat, itu bukan hal yang dianggap sepilih. Penting, karena apa? Bencana itu melelahkan. Jadi, imunitasnya turun, supaya tidak bertambah lah gara-gara banjir ini, korban COVID-nya makin bertambah banyak. Kalau dari channel Anda sendiri, Pak Yayet, apa biasanya yang menjadi faktor-faktor utama terjadinya banjir di Jabodetabek sendiri sebenarnya? Tata kunci utama itu memang adalah curah hujan. Curah hujan ekstrim sekarang ini memang agak menjadi potensi ancaman terbesar. Tapi sebetulnya curah hujan dengan intensitas 50 sampai 100 atau di atas 100, itu bisa menimbulkan potensi banjir lokal. Ditambah kalau saat bersamaan terjadi pasang laut yang tinggi. Nah, yang paling besar itu ancamannya jika pasang laut terjadi, intensitas curah hujan di tingkat Jakarta tinggi, kemudian di Bogor dan sekitarnya juga tinggi. Nah, itu persoalannya pasti kemampuan sungai kita, drenasi kita sudah tidak maksimal. Jadi otomatis kita perlu mengantisipasi dalam waktu 3 bulan ke depan, selalu dalam kondisi siaga. Dan saya kira melalui informasi dari BMKG itu, misalnya contoh bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyiapkan diri. Jadi dengan demikian kita berharap prosesnya lebih maksimal lagi. Kalau diberi kasih sendiri, Pak Suhena, apa biasanya faktor utama selain curah hujan yang menjadi penyebab banjir sebenarnya? Sebenarnya memang seperti yang Pak Ayat bilang, memang kondisi Kali Bekasi saat ini memang sudah tidak bisa menampung lagi kapasitas. Karena daya tampung, daya dukungnya itu memang Kali Bekasi memang perlu ada normalisasi, normalisasi, revitalisasi, dan juga kemarin ada penataan GSS dari sepanan sungai. Saat ini kita sudah dorong ke pemerintah pusat, ke pemerintahan PUPR, untuk segera dinormalisasi Kali Bekasi. Jadi mentasinya juga sudah tinggi ya. Sehingga mungkin mudah-mudahan dengan adanya upaya tersebut, bisa dipercepat begitu Mbak. Saran saya boleh ya. Oke, nanti kita jodoh dulu Pak Yayat, kita simpan dulu apa saja langkah preventif jangka panjang untuk bisa menyelesaikan banyak masalah yang harus segera dibenahi, agar tidak terjadi lagi banjir. Kita jodoh dulu, tetaplah di Sapa Indonesia Akhir Pekan, kami segera kembali. Terima kasih.